Intro Bismillahirrahmanirrahim Mari kita masuk ke rukun haji Kalau rukun umroh tadi cuma lima Satu, ikhram, niat Yang kedua, tuwab mengelingi ka'bah Setelah itu syai Kemudian tahalul dan tertib Apa bedanya umroh dan haji? Bedanya umroh dan haji cuma satu Setelah niat, maka orang haji itu wukum Dia diem diri di Arofah Waktu abdulnya mulai duhur sampai dengan maghrib Jadi kalau diperagakan dengan sedikit menggunakan otak kanan Apa rukun haji? Rukun haji ada enam Satu, ikhram Dia niat mengucapkan Labaik Allahumma hajan Rata-rata di tanggal 8 Julhijjah Kemudian dia datang ke Arofah untuk wukum Di tanggal 9 Julhijjah Setelah selesai wukum Dia datang kembali ke Majidil Haram Untuk melaksanakan tawaf Tawaf dalam ibadah haji Namanya tawaf ifado Tentunya diikuti dengan sa'i Tahalul Kemudian tertib Jadi pergi Kurang lebih 40 hari Kalau haji reguler Atau 20 hari Kalau haji khusus Sederhana sejatinya Amalan haji yang rukun itu Niat Habis itu wukum di padang Arofah Setelah itu Tawaf ifado Sa'i Setelah itu tahalul Dilaksanakan dengan tertib Jadi ibadahnya sendiri Sangat ringan Ya Sangat sederhana Yang dibutuhkan dibalik itu Adalah ilmunya Maka mudah-mudahan Siapapun yang berangkat haji Jangan bosan untuk bertanya Kepada kiainya Kepada gurunya Ya Jangan mengandalkan Ya Ikut-ikutan Sayang sekali Pergi jauh-jauh Bayar mahal-mahal Ya mungkin sah Tetapi kita tidak mendapatkan Insensi dari ibadah itu Karena kita tidak tahu Sarat dan rukunnya Maka mari kita lihat Prosesi haji Sejatinya Dimulai Tanggal 8 Sampai tanggal 13 Julijah Jadi orang pergi haji itu Seandainya memungkinkan Itu ya Tidak perlu Giliran naik pesawat Ini itu-itu Puncak haji itu Sebentar sekali Yaitu tanggal 8 9 10 11 12 13 Kalau dia mau nafar awal Cukup sampai tanggal 12 aja Jadi dia berangkat Dari penginapannya tanggal 8 Kemudian wukup tanggal 9 Kemudian dia melakukan jumroh Di tanggal 10 Kemudian nginep di Mina Sampai dengan tanggal 12 Hanya 5 hari Tetapi kenapa lama seperti itu ya Jumlah penduduk atau jamaah Indonesia Ratusan ribu orang Harus diatur Sekali terbang 500 atau 400 orang Dari seluruh Indonesia Maka dibuat kelompok terbang Kelompok terbang Kelompok terbang Jadi sejatinya Ibadah hajinya ya Hanya tanggal 8 9 10 11 12 Atau 13 Kalau yang sudah keluar dari Mina Tanggal 12 Namanya nafar awal Kalau sudah baru keluar tanggal 13 Namanya nafar sani Baik Kita kembali ya Orang berangkat haji Pada puncaknya dimulai dari hari tarwiyah Yaitu tanggal 8 Dia dari penginapan masing-masing Atau dari hotelnya Mengucapkan Labai Kallohuma Hadjan Ya Allah Aku penuhi panggilanmu untuk haji Maka sebagian ada yang mengambil sunnah Ini hukumnya sunnah Datang ke Tenda Mina Untuk melaksanakan Hari tarwiyah Mereka akan mukim Di Mina itu Mulai sholat duhur Sholat asar Sholat mahrib Sholat isya Sampai sholat subuh Kemudian berangkat Menuju ke Arofah Ke arofah pun Kalau masih Subuh Belum ada ibadah Maksudnya Kecuali sholat subuh Istirahat Nanti prosesi wukupnya Baru mulai duhur Duhur Dimulai dengan sholat duhur Khutbah wukup Termasuk menjamak sholat asar Maka berdoa Sepanjang waktu itu Maka siapapun yang berangkat haji Kalau wukup Jangan tidur Antara duhur dan Mahrib itu Gunakan sepenuhnya Untuk berdoa kepada Allah Dan sekedar saran ini Yang merokok juga berhenti Lagi wukup Nah itu hukumnya makro Ya Minyak wangi Tidak dipakai Sesuatu yang Tadinya boleh Tidak boleh Tidak boleh dihindarkan Meskipun hanya makro Nanti kalau di akhirat Di surga Diputerkan Tidak enak Pakai baju ikhrom Tanggal 9 Julhijjah Terus kelihatan Lepus Ya Lagi-lagi Ini hanya saran Biar Ibarat orang kuliah itu Nilainya ekselen Gitu ya Ya Tidur juga jangan Ya Malaikat Ya Semua datang ke Arofah Allah membanggakan Kepada para makhluk Wahai sekalian Malaikat Makhluk-makhlukku Lihatlah itu manusia Dari seluruh penjuru dunia Semua berharap Ampunanmu di hari Arofah Eh yang dibanggakan Lagi tidur Di bawah tenda Jadi kalau mau tidur Ya sebelum dur Atau nanti setelah Mahrib Datang jauh-jauh Untuk wukup Untuk tidur Ya Seperti itu Jadi Haji Sangat mudah Rukun haji Hanya enam Niat Wukup di padang Arofah Tawaf ifadoh Di depan Ka'bah Sa'i sopa marwa Tahalul tertib Dan itu Prosesinya Dimulai Tanggal delapan Ya Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Dan tiga belas Nanti kita belajar berikutnya Wajib-wajib haji Wallahu'alam Selamat menikmati